Hai, selamat sore. Saya Krissidyamayanti, seorang arsitek, pas kastruk, ngumpul sebelah kanan, dan sudah 12 tahun pada tanggal 8 Januari 2022 kemarin. Itu pas kastruk saya sejak di Amerika tahun 2010. Sudah lama saya tidak nge-vlog tentang buku-buku saya. Ini salah satu buku saya terbaru, 2 Desember 2021 lalu, itu terbit. Judulnya, Selamatkan Bumi Kita. Ceritanya adalah berawal dari seekor cicak yang memilih makan nasi daripada nyamuk. Ketika tahun 2015, saya selalu makan pagi di meja makan dengan orang tua saya dan anak saya. Itu tiba-tiba waktu itu ada seekor cicak menotot ke saya, dia keluar dari bunderan untuk makanan yang bisa diputer-puter itu. Nah, dia lihatin. Saya akan bilang, bagi dong makanannya. Saya lihat, saya bingung ketika saya kasih nasi, dia lahap dan langsung nge-plok dan dibawa ke dalam rumahnya, rumah lingkaran itu. Itu saya lihat pertama kali tahun 2015 awal, dan setiap hari ternyata dia datang. Dia datang melihat mata saya dengan melotot, seakan-akan berbicara, bagi dong makanannya atau nasinya. Saya kasih nasi, bahkan ketika suatu hari cicak itu tidak datang, waktu saya makan pagi, saya kasih nasi di situ. Saya bilang sama ibu saya, bu, tolong nasinya jangan dibungang, biarkan untuk cicak. Nah, itu terjadi saya pelan-pelan berpikir, kenapa dia minta nasi, kenapa dia tidak cari nyamuk. Itu saya juga mengamati rumah saya, pada saat itu tidak ada nyamuk. Bahkan malam-malam ketika pintu besar dekat ke arah taman itu masih terbuka, itu tidak ada nyamuk. Nah, berarti mungkin nyamuknya sudah trauma ke sini, karena dulu kami selalu semprot obat nyamuk. Mungkin nyamuknya tahu dan dia tidak mau masuk rumah sakit ini. Jadi, dia cicak ini akhirnya makan nasi. Yang saya heran adalah kenapa dia tidak mencari, apa namanya, hewan-hewan kecil setara nyamuk untuk makanannya. Nah, dari situ saya benar-benar mengamati survei, riset-riset kecilan tentang cicak, tentang bumi kita. Dan ternyata memang bumi kita memang sangat porak-poranda. Tidak usah ngomong yang lain, di Indonesia Jakarta saja dengan 13 anak sungai di Jakarta Dan tidak dikeruk sejak beberapa puluh tahun lalu, menghasilkan banjir yang meluat kemana-mana dari hulu, dari hilir, dan itu membuat bumi kita memang semakin berantakan. Jadi, saya menulis ini cerita tentang cicak, cerita tentang bagaimana kemungkinan besar nantinya bumi itu semakin marah, dan bahkan manusia kan dilahap oleh hewan-hewan. Ya, ada yang saya tulis ini, mungkin itu cuma segera cerita yang muluk atau konklusi yang absurd buat saya. Tetapi itu tidak bisa dipungkiri ketika manusia itu serakah banget untuk membangun perkotaan, membangun rumah, villa yang seharusnya tidak boleh dibangun di puncak, di panas. Itu membuat hutan-hutan menjadi gundul, dan binatang-binatang yang harusnya tinggal di hutan tidak bisa hidup, atau dia bisa hidup tetapi masuk ke dunia manusia. Contoh rumah saya, rumah saya memang sudah tua, rumah saya umurnya sejak tahun 1971. Ini tanah-tanah lapangan, bekas TNI di Gudangburu, dan ada beberapa titik hutan-hutan lindung barangkali ya zaman itu. Saya waktu itu masih kecil, masih dua tahun, tapi saya ingat banget tanahnya luas, tanah merah, tapi beberapa titik itu ada hutan-hutan kecil. Nah, entah gimana semakin banyak rumah di daerah ini, rumah saya waktu rumah pertama, semakin banyak di daerah sini, dan ketika saya umur TK lah, TK atau SD kecil ya, Saya ingat banget, kamar saya di atas, dan saya melihat seekor saya nggak tahu, matanya mencorong, warnanya hijau. Saya pikir kucing ternyata tidak. Dia melihat saya, buntutnya melingkar. Saya teriak. Orang tua saya kamarnya di sebelah kamar saya, bapak saya datang, kenapa, kenapa? Bapak lihat itu, datang itu tetap ada, tetap melihat saya, dan bapak lihat, oh itu musang. Ternyata setelah itu beberapa hari kemudian bapak cari tahu musang itu dari mana. Karena kanan-kanan kiri saya waktu itu belum ada rumah sih, tapi banyak pepohonan kayak, ya gudang-gudang kecil lah gitu. Dan ada musang itu datang ke rumah saya karena dia mencari makan. Rumah saya waktu itu sudah ada pohon pinang. Nah, pohon pinang itu banyak sekali buah-buahnya, dan akhirnya dia, mungkin dia membawa keluarganya untuk tinggal di rumah saya. Mereka tinggal di bawah genteng, dan itu sampai sekarang, musang-musang itu mungkin, ya pasti sudah beberapa generasi, masih ada. Ketika saya tidur dan saya melihat ada mata yang mencorong warna hijau, itu pasti musang karena buntutnya melingkar-melingkar. Nah, artinya ketika binatang itu akhirnya tidak ada tempat untuk tinggal, karena tempatnya atau hutangnya dijadikan rumah, mereka bisa saja mati atau dia bisa mutan dan dia hidup bersama dengan manusia. Di atas rumah saya ada musang keluarga. Tetapi yang lain belum tentu. Ada juga yang saya lihat di pik itu, monyet-monyet yang hidupnya di hutan bakau keluar. Karena hutan bakaunya semakin kecil, mereka keluar dan minta makan ketika mobil-mobil lewat. Nah, sama dengan seperti cicak ini, ketika nyamuk-nyamuk tidak datang, atau nyamuknya datang tapi sudah disemprot, dia mati, dan cicak atau keluarga cicak itu makan nyamuknya sudah mati gara-gara disemprot obat nyamuk, cicak pun cukup, punya hati, punya pikiran. Mungkin keluarganya mati sehingga dia tidak mau makan dan tidak mencari nyamuk. Dia mencari makanan yang lain, ya sekarang makanan manusia, nasi. Nah, ini adalah contoh bagaimana kenyataannya bahwa manusia adalah sangat geragas. Geragas itu sangat serakah-serakah untuk memakai semua bagian bumi untuk kita, manusia. Padahal mereka lupa, kita lupa bahwa Tuhan menciptakan tiga makhluk hidup, manusia, hewan, dan turun mahal. Jadi, bumi kita itu harus merata, seimbang, ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Dan kita harus menyelamatkan bumi kita supaya keseimbangan hidup kita menjadi lebih baik. Dan menjadikan bumi tidak marah. Ada hutan dan hidup hewan-hewan dan tumbuhan, itu bumi juga senang. Dan manusia bisa menikmati apa yang lingkungan atau alam berikan untuk kita. Oke, jadi buat saya, kita harus berhati-hati ketika kita semakin serakah, sehingga bumi kita marah dan Tuhan pun marah. Mari, selamatkan bumi kita. Salam. Ini buku terbaru saya, terbit Desember 2021 tentang bumi kita ketika seekor cecak makan nasi membuat hati saya terenyuh. Dan saya mencari tahu tentang cicak, tentang dunia, tentang bumi kita. Dan saya menemukan betapa serakahnya manusia membuat bumi kita marah dan Tuhan pun marah. Kemungkinan besar juga manusia akan bisa dimangsa dalam tanda kutip oleh hewan-hewan karena mereka tidak bisa hidup karena tempat tinggal mereka diberangus oleh manusia. Sehingga dengan buasnya mereka datang ke dunia manusia dan mencabik-cabik hidup kita. Salah satunya nyamuk, nyamuk yang bergombol datang dari hutan masuk ke dunia rumah dan akhirnya mati di semprot tetapi asik akhirnya cicak-citak pun tidak punya makanan. Akhirnya dia makan nasi, mungkin cicak berkembang wiak, lalu juga tikus-tikus dari hokot masuk, ular, monyet, bahkan di Sumatera gajah masuk ke perkampungan karena memang manusia sangat serakah. Jadi untuk saya, buku ini ada refleksi kegalauan hati saya tentang bumi. Mari selamakan bumi kita. Terima kasih Tuhan memberkati.